Ratusan bus Tras Jakarta mangkrak di lahan kosong seluas 2 hektare di Kecamatan Dramaga, Bogor. Bus tidak terawat merupakan aset pilot dari pengadaan bus Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013 dan langsung berikut laporan Ririn Oktaviani, Farandi Purba dari Bogor, Jawa Barat. Pemisah di lahan seluas 2 hektare ini, ratusan bus berlabel Tras Jakarta terparkir dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dapat dilihat di sebelah saya, bus-bus ini bahkan telah ditanami tanaman dan juga ilalang. Menurut penuturan warga, bahwa bus-bus yang berada di sini dalam satu tahun terakhir bertambah jumlahnya, bahkan mencapai 300 bus yang terparkir di sini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa bus-bus yang berada di sini merupakan bus melalui pengadaan bus dari Pemprov DKI di tahun 2013, namun karena terlilit oleh hukum, maka bus-bus ini menjadi aset dari penguasaan kurator dan juga pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam bus, namun sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa bus-bus yang berada di sini sudah dilakukan uji berkala di tahun 2016. Selain itu, bus-bus yang berada di sini bahkan sudah dilengkapi dengan CCTV, yang artinya bus-bus ini sebenarnya sudah layak untuk dioperasikan di jalanan. Bahwa sarang laba-lapa pun juga menunjukkan bahwa bus ini memang benar-benar tidak terawat. Bus ini juga telah dilengkapi dengan kursi-kursi penumpang, yang artinya sudah siap untuk dioperasikan. Dan dapat dilihat, dengan kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa bus ini dengan kondisi saat ini sudah mulai rapuh. Saat ini, Pemprov DKI dan juga Biro Hukum dan juga Dinas Perhubungan dari Pemprov DKI tengah melakukan evaluasi atau berdiskusi mengenai terkait tentang bus yang mangkrak yang berada di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Ririn Oktaviani, Faradipurba, INews, melaporkan.